Baik, saya Anton di bagian bedah TKV, para kadiak dan vaskuler untuk tata laksana vaskuler di bagian akses hemodialisa dengan tema yang afesan jendol. Oke, saya mulai. Jadi, untuk pengantar aja, penyakit gagal ginjal ini mulai naik ya jumlahnya. Jadi mungkin lebih diselaskan oleh Dr. Astrid, ada state 1 sampai state 5 dan beberapa sudah sampai ke state yang akhir, di mana ginjal tidak bisa untuk regenerasi lagi dan memang memerlukan untuk terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal baik seperti cuci darah, cuci darah itu yang menggantikan fungsi ginjal, tapi tidak akan menyembuhkan ginjal, hanya membantu ginjal aja menjalankan fungsinya. Untuk renal replacement terapi ini, sementara dilakukan dengan mesin hemodialisa yang aksesnya bisa melalui selang, di tubulumen katheter, selang yang besar itu bisa melalui akses pembuluh darah baik di dada maupun di paha, tapi kita sarankan tetap di dada. Nah, pembahasan yang kita ambil kali ini pagi ini tentang avesian jendol. Jadi avesian itu apa sih sebenarnya? Jadi hubungan antara pembuluh darah nadi yang berdenyut itu disambungkan dengan pembuluh darah balik, pembuluh darah vena yang mungkin pada tangan kelihatan biru-biru itu. Dan disambung agar ada koneksi, jadi biar kuat untuk ditusuk-tusuk nantinya. Kenapa avesian harus menunggu sekitar tiga minggu atau sampai satu bulan itu? Karena pembuluh darah yang vena yang biru-biru tampak di tangan itu dilatih agar bisa kuat menerima tusukan berulang-ulang selama seminggu yang harusnya dua sampai tiga kali sebagai akses untuk cuci darah. Jadi pada protapnya Kodeki, Kodeki itu protapnya pada dunia medis untuk cuci darah, pasien cuci darah itu penggunaan, avesian adalah pilihan utama. Pada gagal ginjang kronik yang dengan ketergantungan cuci darah. Sedangkan arti jendol itu sebenarnya jendol, benjol, benjol itu yang melentung kalau bahasa Jawanya. Jadi membentuk suatu ruangan dengan kondisi yang tidak kormal. Seperti ini mungkin contohnya avesiannya. Jadi dua jarum dimasukkan, satu untuk jarum untuk masuk ke mesin, jadi darah yang diserap masuk ke mesin itu nanti dicuci, diproses, lalu selalu diproses masuk kembali ke vena tempat dibuat avesian itu untuk diedarkan seluruh tubuh. Jadi fungsinya sebagai ginjal tapi letaknya di luar. Dengan tekanan tertentu dipertahankan sekitar seminggu dua kali untuk cuci darah. Jadi sebenarnya koneksi ini sebenarnya suatu kondisi yang tidak normal tapi dibuat normal agar membantu pasien bisa cuci darah. Pembuluh darah di tubuh manusia itu kalau saya bilang seperti peralon, jadi seperti selang-selang di dalam pembuluh darah. Jadi itu seperti pompa sanyo atau si misunya itu ya. Pompanya itu yang mengalirkan ke seluruh tubuh melalui peralon-peralonnya itu. Pembuluh darahnya yang kita puluhkan untuk avesian yang kita pilihkan pada lengan. Lengan yang kita pilihkan lebih ke arah karena Indonesia itu banyak kan tidak ada yang kidal jadi kita pilihkan sisi yang kiri yang tidak aktif. Karena kalau avesian di sisi yang aktif biasanya takutnya itu kelupaan ngangkat LPG atau ngangkat galon atau mungkin lupa ngendong cucu, ngendong anak. Jadi sepertinya tak akan terhimpit jadi terjadi gangguan pada avesian. Proses avesian itu dengan tusukan yang berulang namanya juga tusukan itu perlukaan ya. Perlukaan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan jika tidak diatasi secara dini. Avesian itu kita nyambungkan antara dua pembuluh darah yang berbeda sifatnya. Jadi satu yang berdenyut keras, kencang, ada yang satu pembuluh darah yang tipis, lembut. Dua sifat ini kita gabungkan jadi membentuk sebuah satu draining vein. Draining vein itu kita sebut pembuluh darah yang siap untuk menghadapi tusukan. Getaranya seperti ini. Jadi aliran yang sudah siap untuk ditusuk, gambarannya seperti itu. Mungkin kalau setelah dilakukan pemasangan avesian, nanti kita evaluasi pada pemasangan avesiannya. Jadi kita nilai, kita lihat bagaimana alirannya. Kita nilai bagaimana apakah sudah terbentuk sambungan yang baik, aliran yang baik. Dan kita lihat alirannya bagaimana. Semua dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi doppler. Jadi kita nilai. Sudah siap untuk mengalirkan dengan lancar. Lalu kita nilai juga bagian doble-lumen yang sementara membantu cuci darahnya. Jadi kita lihat juga selangnya. Kita nilai semua. Karena cuci darah untuk avesian itu tidak bisa langsung kita gunakan. Jadi kita harus gunakan sekitar tiga minggu kemudian setelah pemasangan. Dan setelah pemasangan juga harus dievaluasi juga bagaimana pembuluh darahnya siap atau tidak dilakukan. Tusukan yang berulang itu akan menyebabkan gangguan aliran darah. Tusukan yang berulang itu akan menyebabkan luka dan lukanya itu akan terjadi sikatrik. Sikatrik itu seperti jaringan parut dalam pembuluh darah. Jadi tidak hanya kulit saja yang terjadi jaringan parut, tapi dalam pembuluh darah juga terjadi jaringan parut. Avesian pada tangan mengalir semuanya kembali ke jantung, di mana jantung itu terletak di dada. Kita nilai dengan USG, kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Mungkin di sini kelihatan mungkin ada kumpalan seperti daud, cincau, cao. Seperti itulah kumpalan-kumpalan darah yang mungkin bisa terjadi pada efek tusukan-tusukan seperti itu. Mungkin sudah terjadi penyempitan, ada kumpalan keras, ada mungkin bekas darah yang mungkin waktu ditusuknya nembus depan dan belakang. Jadi darahnya mengocor, jadi harus dinilai juga, dinilai, dilihat bagaimana semuanya menggunakan USG. USG ini lebih mudah, jadi kita tinggal hidupkan mesin, kasih jeli, kita tembalkan alatnya, kita lihat dalamnya, kita ukur. Bisa dilakukan dimanapun, saran sih memang yang standarnya itu di tempat hadih itu sudah ada satu mesin untuk dilakukan pemeriksaan. Dan mesin ini sangat berguna. Mungkin ada satu atau dua perawat hadih yang sudah mahir melakukan USG, Jadi waktu penusukan afisiannya bisa menggunakan bantuan USG ini, jadi tusukannya biar tepat di tengah, tidak sampai jebol atas bawah dari pembuluh darahnya. Pemeriksaan USG, ya ini seperti yang saya ceritakan, kasih jeli, tempelkan aja, jangan lupa mesinnya didupkan, kita lihat bagaimana kondisinya. Tapi kadang waktu dilihat, ada yang jendol, jendol itu gimana? Kita nilai jendolnya itu keras atau lembut. Kalau jendolnya keras kita lihat, apakah yang menyebabkan keras itu? Oh ternyata ada bayangan putih-putih di sana. Kemungkinan bayangan putih-putih itu yang saya bilang tadi, seperti ada gumpalan darah yang nempel di dalam jalan saluran cuci darah itu. Dan gumpalan yang dibiarkan terlalu lama, jendolnya itu lama-lama akan meluas, memanjang, dan akibatnya tangannya itu seperti bengkak. Mungkin kalau dilihat di sini, kita lihat USG, ada gambaran putih-putih pada lengan. Apa ini? Itu yang nyebabkan jendolnya itu. Jadi seperti istilah pertama kali yang kita sampaikan tadi, bahwa jendol itu benjol, jadi suatu bagian yang mengisi ruang, dan ruangan itu itu tidak normal. Dan biasanya jendolnya itu apa? Rata-rata ya karena kalau di sini bahasa Inggrisnya blood clot, jadi mungkin gumpalan darah. Gumpalan darah pasti terjadi. Dan tinggal bagaimana kita meminimalkan. Makanya waktu cuci darah, rata-rata kita gunakan heparin. Heparin itu tujuannya untuk mencegah terjadinya gumpalan. Tapi jika terjadi, bagaimana kita mengantisipasinya. Seperti ini gendaranya, jadi alirannya nanti seperti ada serat-serat kecil trombosit itu yang memaju terjadinya sumbatan pada avesian. Tempat yang ditusuk sama berulang kali akan menyimpulkan jendolan juga. Jadi kalau kita sebut jendolanya itu seperti lubang kancing. Lubang kancingnya hanya ini saja ditusuk berulang kali. Bisa juga sebagai pilihan, tapi tetap harus diperhatikan. Semakin lama sering disusuk, makin tebal, makin mengeras. Dan bentuk tusukannya akan membentuk jaringan parut. Dan jaringan parut itu akan menekan aliran avesiannya. Avesiannya sehingga lebih mudah terjadinya sumbatan. Dan sumbatan itu akan menyebabkan avesiannya tidak bertahan lama. Padahal pilihan utamanya avesian dan avesian itu bisa sampai berpuluhan tahun. Pasien saya paling lama itu 13 tahun masih menggunakan avesian. Memang dari lengan kirinya bentuknya titik-titik-titik besar banget. Banyak banget itu ya. Ini berkas tusukan yang panjang. Nanti bentuknya seperti titikannya itu berbaris. Seperti semut-semut kecil-kecil. Nanti saya jelaskan. Benjolan seperti ini bisa terjadi infeksi, bisa terjadi hitam-hitam. Hitam-hitam itu karena ada bekas cuci. Selesai kita cabut jarumnya. Dan darahnya masih ngocor, tersisa. Dan darahnya itu mengisi ke bawah kulit. Dan bawah kulit itu darah itu kalau sudah kering itu menghitam. Seperti ini nanti hitam-hitam di bawah kulit itu bentuknya seperti ini. Tetapi tetap kita perhatikan, memang kita sarankan untuk pemeriksaan nevalosi. Jadi tetap cuci, tapi selama 3-6 bulan sekali kita lakukan pemeriksaan bagaimana pembuluh darahnya masih kuat, masih afdol untuk menghadapi tusukan berikut-berikutnya. Benjolan-benjolan banyak. Jadi kita macam-macam ada yang baik, ada yang hanya membesar saja, ada yang harus segera diperhatikan. Bentuk yang harus diperhatikan itu saya cantumkan di sini. Saya hanya sekilas saja mencantumkan bagaimana apa hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan takut untuk kembali ke bedah, ke dokter bedah juga belum tentu dilakukan tindakan, jadi mungkin hanya diberikan pengejar darah juga. Jadi tetap harus menjaga jalan utama, jalan penyambung cuci darah ini. Jadi harus diperhatikan dengan pemeriksaan 3-6 bulan sekali. Jendol itu macam-macam bentuknya. Jadi mungkin ada gumpalan-gumpalan seperti ini yang bisa dilihat. Jadi ini saya kasih live, jadi ini koleksi pribadi, jadi bisa dilihat problem seperti apa. Jadi seperti keras, apa yang ada di dalam. Biasanya gumpalan darah. Gumpalan darah kita lihat. Bentuknya seperti ini. Jadi tidak ada aliran dan warnanya lebih putih pada salurannya. Dan setelah kita ambil warnanya hitam. Ada yang melebar juga, sampai membuat tatu tangannya itu besar sekali. Kita lakukan pengambilan gumpalan, sehingga untung gumpalan masih lembut, masih encer. Jadi kita bisa segera pertahankan. Jadi mas fasennya masih bisa kita pertahankan. Untuk ini tidak bisa dilakukan katheterisasi. Karena kalau katheterisasi kita semakin mendorong gumpalannya masuk ke jantung. Pembuluh darah di seluruh tubuh, di tangan, di kaki, semuanya tetap kembali ke jantung. Jadi kalau ada gumpalan di sana, ya harus dikeluarkan. Sama seperti kalau di hidung kita ada kotoran, upil, apa bagaimana. Tidak akan kita sedut masuk ke dalam. Memang mungkin ditelen. Mungkin kalau sudah tidak bisa dikorek-korek, dikeluarkan, ya ditelen. Tapi kalau bisa dikeluarkan, dikeluarkan saja. Karena risikonya lebih besar. Bentuk yang mungkin tadi pemeriksaan lebih detail. Jadi di tangannya itu melebar-lebar seperti ini. Jadi ya harus dilakukan pertolongan awal. Seawal, sedini mungkin agar tidak terjadi benang ruwet seperti ini. Kelihatannya dari luar benjol gini. Tapi kalau sudah kita keluarkan, ya isinya seperti daward hitam. Kalau musim sekarang ini banyak, sudah lewat dua tahun COVID-19, pasti beberapa ada yang pernah kena COVID-19. Jadi darah mudah memeguh dengan kondisi tubuh seperti ini. Mungkin gambarnya seperti ini. Jadi di dalam ruangan hitam ini ada putih-putih yang seperti kental-kental. Kentalnya ini yang kalau kita keluarkan, ya harus kita keluarkan. Karena kalau enggak, masuk ke jantung menyumbat lumpurnya ini yang akan meracuni kondisi jantung akan memperberat problem berikutnya lagi. Sebenarnya prosesnya, mungkin nanti pada anak-anak kedokteran, kalau pada anak kuliah saya mengajar perkuliahan juga. Jadi untuk sekitar gambaran sekilas saja, bentuknya seperti ini. Gumpalan-gumpalannya yang bikin jendolnya itu tetap harus kita evaluasi. Ini yang kita tanyakan memang yang sudah kasep, sudah terlanjur. Jadi kalau bisa lebih awal dilakukan evaluasi lebih awal, ya lebih baik. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati dalam arti kita enggak akan melakukan tindakan yang terlalu advance kalau masih bisa dipertahankan. Ada juga bekas tusukan, jarum. Jarum itu kan juga mungkin ada teman-teman nafesan di sini. Paham ya, jarum hadinya itu segede. Kalau orang bilang segede gaben, gede banget. Bekas tusukannya karena tekanan darah yang tinggi. Kan juga menjebol bekas tusukannya itu. Jadi seperti lebih lebar. Jadi seperti ada leher di ini. Lubangnya itu enggak bisa menutup. Kenapa enggak bisa menutup? Pasien hati rata-rata tekanan darahnya tinggi. Semburuannya kencang banget. Jadi sulit untuk menyembuh. Tapi bukan solusinya, bukan dibebat kencang. Kalau dibebat kencang, akhirnya advance-nya berhenti. Jadi ada trik-trik, klu-klu nanti perawat advance-nya Indonesia akan sering mengajak teman-teman perawat imodialis untuk memberi edukasi ke pasien. Seperti ini bisa sampai jebol juga. Ya ini serem ya. Sekilas saja, jadi enggak terlalu kita bahas. Hipertensi musuh utamanya memang nanti dari dokter Astrid akan memberikan bagaimana berat kering dan untuk tata laksana hipertensi. Karena tekanan tinggi dari arteri, pemudaran hati itu akhirnya seperti mendorong hati-hati dengan sundulan-sundulan hipertensi ini. Banyak kasus tentang penjualan seperti ini. Saran memang harus dilakukan pemeriksaan lebih awal-seawal mungkin. Mungkin katanya biasa saja, ini pada pasien Ehler-Ehler sindrom, jadi pada pasien di mana pemudarannya sangat elastis, jadi tidak cocok dilakukan. Rasulullah, pemudarannya itu melebar. Bekas tusukannya itu bikin jaringan parut, penyembuhan, tapi kumpalannya makin lama makin mau lebar. Jadi akibatnya di dalamnya seperti ada ruangan lagi, jendolnya itu ruangan ini besar-besar seperti ini. Besar-besar ini yang nanti harus dikeluarkan. Karena harus dilahirkan lah ibaratnya. Karena kalau enggak ya akan menetap di sana mengganggu. Membuat gumpalan-gumpalan baru yang akan menyumbat jantung pada kemudian hari. Ini yang kita bisa ambil Ini yang bisa kita ambil secara utuh, jadi bentuknya mulus sekali. Jadi waktu kita ambil, gumpalanya bisa kita ambil total. Terus lanjut. Kita tetap lakukan latihan, meremas-remas bola. Dan yang tadi saya katakan bahwa pada ruangan ade saran sih memang diperlukan adanya mesin ade untuk biar menusuknya pas di tengah di dalam pembarah. Jadi tidak terlalu menembus sampai ke bawah, jadi menembus atas-bawah mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi yang ada. Bentuk yang seperti rope letter, seperti ini, jadi bagus, lebih awet, lebih aman. Dari saya, semuanya terima kasih Dr. Grandian. Terima kasih, dok. Saya izin untuk set screen ya, dok ya. Sudah terlihat, dok? Sudah terlihat, dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi ini kita akan membahas ya, ibu-ibu dan bapak. Sekalian kebanyakan di sini saya lihat pesertanya adalah pasien atau pendamping hemodialisis ya, tindakan HD. Jadi kali ini kita akan membahas satu masalah yang sering jadi momok ya, tentang berat badan kering pada pasien-pasien hemodialisis. Nah, jadi kenapa disebutkan tadi momok? Karena ini memang merupakan indikator untuk pasien dialisis berat badan ini. Jadi sering sekali memang berat badannya itu naik ya, secara banyak signifikan dalam beberapa hari. Jadi ada kelebihan cairan pada tubuh. Jadi berat badan terendah yang bisa ditoleransi oleh pasien. Ini disebut dengan berat badan kering gitu. Sebenarnya banyak sekali ya definisi atau pengertian tentang berat badan kering itu dari 20-30 tahun yang lalu. Saya ambil yang terbaru ya, oleh SINKA dan Agarwal Tonde dari 2009. Jadi menggabungkan definisi berat kering ini subjektif dan juga objektif pemeriksaan. Yaitu berat yang bisa ditoleransi, berat badan terendah yang bisa ditoleransi oleh pasien setelah dialisis gitu. Melalui mendapatkannya secara bertahap gitu. Jadi nggak kita lakukan berat kering itu langsung tercapai dalam satu atau dua kali. Ada tidak secara bertahap. di mana minimal sign and symptomnya, keluhannya itu ringan gitu ya. Atau nggak ada keluhan pengennya. Keluhan kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Jadi berat yang bisa kita toleri, yang kita ngerasanya nyaman gitu ya. Kadang orang, ada yang bilang berat yang enak, berat yang nyaman. Karena nyamannya itu apa? Nyamannya kita ngerasa lebih nyaman, tidak ada bengkak, nggak ada keluhan tekanan darah, ngedrop ya, tensinya ngedrop saat lagi HD misalnya atau setelah HD. Terus ini juga nih ada suka pusing, mual, keram, sakit-sakit otot ya kalau habis HD atau di jam-jam terakhir tindakan dialisis. Jadi itu tadi konsepnya. Tandanya kalau sudah tercapai si tekanan darah ini jadi normal setelah dialisis atau sebelum sesi berikutnya. Malah kalau bisa obat darah tinggi yang digunakan bisa diturunkan atau mungkin nggak pakai obat darah tinggi ya. Kemudian gangguannya, gangguan ringan nih, nggak ada gangguan seperti keram, antrasesi dialisis, nggak ada bengkak di kaki, di tangan, di lengan atau mata. Dan ini tidurnya enak, nggak pakai dibantu sama bantal dua, tiga atau malah tidurnya nggak bisa pakai bantal harus duduk. Habis selesai hadir tidurnya nyaman, tarik napasnya enak. itu tanda bahwa HD itu sudah tercapai. Berat kering hemodialisisnya sudah tercapai. Pasen-pasen penyakit ginjal kronik itu memang harus melakukan pembatasan cairan ya untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kan kita tahu bahwa ginjal ini fungsinya sangat luar biasa buat tubuh ya. salah satunya adalah yang paling utama menjaga kesimbangan cairan. Jadi, kalau misalnya kita kelebihan cairan, minumnya banyak, ginjal akan mengeluarkan kencing atau urin, air seni dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita minumnya sedikit, ginjal juga akan berrespo dengan mengeluarkan air seni yang lebih sedikit. Dan juga, salah satu lagi yang tidak kalah penting adalah mengeluarkan racun, toksik, atau sisa metabolisme dari tubuh. Jadi, ini adalah fungsin ginjal yang normal. Selain itu, juga adanya menjaga kesimbangan elektrolit, menjaga kadar hemoglobin, kadar HB, tidak terjadi anemia karena akan mengeluarkan hormon eritopoitin dan juga mengatur tekanan darah. Itu adalah fungsin ginjal yang normal. Tapi pada teman-teman yang memang kita mengalami keterbatasan fungsin ginjal karena ada kerusakan, sehingga ginjal tidak bisa melakukan fungsinya. Digantikanlah oleh dialisis. Mesin dialisis kalau penggunaannya dengan dialisis. Nah, dialisis ini tidak bisa menggantikan semua fungsi yang disebutkan tadi. Yang paling mungkin adalah menggantikan fungsi kelebihan cairan yang mengeluarkan cairan dan juga racun-racun atau toksik. Nah, karena tindakan hemodialisis tidak dilakukan setiap hari beda sama ginjal pada orang normal. Kalau orang normal kan kerjanya 7 kali 24 jam ya. Kalau pada tindakan hemodialisis kita tidak melakukan setiap hari, kita tidak ke rumah sakit setiap hari, kita lakukan 2-3 kali dalam seminggu, sehingga tidak bisa dibuang setiap hari. Karena tidak bisa dibuang setiap hari, kita makanya harus melakukan pembatasan cairan. jadi akan ada peningkatan berat badan diantara 2 sesi hemodialisis yang disebut dengan interdialitic weight gain atau IDWG. ini kan tadi kita ngomongin tentang cairan tubuh. Cairan tubuh itu sebenarnya berapa banyak orang itu punya cairan tubuh ya? Memang tubuh itu komposisi terbanyaknya memang cairan. Jadi sekitar 55-60% itu di dalam tubuh kita itu ada cairan. Tapi tidak semuanya cairan itu maksudnya cairan di tubuh jarah ya. itu kita bagi lagi ada cairan yang di dalam intrasel dan di luar sel. Yang paling banyak memang cairan 2 per 3-nya adalah di dalam sel. Di luar selnya itu tadi interdialial dan plasma. Plasma itu yang ada di dalam pembelu darah. Kemudian dialial itu yang di antara pembelu darah. Jadi cairan ini kalau kita lihat orang 70 kilo 42 liter cairannya yang di dalam pembelu darahnya itu ada sekitar 3,5 liter. Itu adalah cairan yang bisa ditarik oleh tindakan hemodialisis. Nah ini pengukurannya tadi diukurnya IDGW itu sebelum dan sesudah hemodialisis. Kita ukur ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan tindakan hemodialisis sebelum dialisis set diukur dulu kemudian setelah dialisisnya berakhir diukur kembali. Nah ini kemudian diukur lagi untuk predialisis sesi berikutnya. gitu. Jadi kalau dry weight itu atau dewe ya dry weight itu adalah predialisisnya weight gainnya dikurangi dengan ultrafiltrasinya. Jadi kebanyakan memang karena tidak dilakukan setiap hari jadi kita sebaiknya kenaikan berat badan itu dalam satu hari tidak lebih dari satu kilogram. Jadi kalau diukur ketika kemudian kita yang Mohon izin peserta hadirin mungkin bisa ditunggu sebentar, dokter aslinya sedang terkendala jaringan. Terima kasih. Sekali lagi saya beritahu kepada peserta webinar bahwa mohon ditunggu terlebih dahulu karena dokter aslinya sedang mengalami gangguan jaringan. Terima kasih. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. jantung akses hadis si minonya itu tersumbat jadi tidak ada aliran berarti tersumbat, tersumbatnya apa kalau tidak jaringan parut biasanya juga ada gumpalan darah dan gumpalan darahnya itu kadang memberi sumbatan jadi tidak bisa ngalir alirannya kalau tidak ngalir itu tidak ada desir kalau tidak ada desir yang dulu dilalui pasti ada sejumlah darah yang masih mengisi pembuluh darahnya mengisi selangnya di pembuluh darahnya di avesianya itu dan kenapa bisa nyeri? karena di dalamnya masih ada isinya jadi ya mungkin seperti gambarannya seperti ini nyerinya itu itu harus diambil kalau tidak diambil itu akan bikin nyeri lama dan bisa dirasakan tidak nyeri lagi karena terpaksa dibiasakan untuk tidak merasakan nyeri jadi konsumsi obat anti nyeri pun tidak akan menyelesaikan masalah jadi kalau kita sering menginformasikan ke pasien kalau problemnya tidak ada aliran dan saran harus segera kontrol ke bagian bedah TKV untuk dilakukan pembukaan agar desirannya kembali kadang kalau dalam waktu kurang dari seminggu masih bisa kita buka lagi kita buka jalan yang menyumbat itu tapi kalau sudah lebih dari satu minggu rata-rata sudah mengeras jadi sudah ada terbentuk gumpalan seperti daud warna hitam itu ya jadi harus diambil memang harus diambil karena kalau tidak diambil itu bikin seperti ganjalan jadi ada ganjalan di bawah kulit yang bikin nyeri dan di tubuh itu pasti kan banyak pemburu darah dan banyak saraf yang bikin tidak nyaman nyerinya itu karena ada sesuatu di dalam pemburu darah yang harus dikeluarkan mungkin baik-baik dok selusinya ini ya diambil dan dioperasi ya dok ya biasanya sih kita lihat dulu kalau gumpalanya biasanya hanya ringan seperti masih bentuk daud yang lembut biasanya sih kita tinggal menggunakan jarum seperti jarum HD ukurannya dan di dalam jarumnya itu ada seperti apa ya seperti kayak ngambil gumpalanya bisa kita setot kita hancurkan tapi itu ada teknik sendiri kita tidak mengajarkan di sini nanti jangan do it at home itu tekniknya sendiri saran sih segera ketemukan dengan nanti kalau berarti kontak dengan Pak Wahyu mungkin di bagian batang mungkin bisa pertimbangkan siapa teknik sendiri untuk melakukan menyelamatkan afisiannya kasihan eman-eman sayang kalau langsung dimatikan saya sudah kontrol juga dok cuma ya itu karena memang harus jadwal cuci darah jadi kemarin yang yang tindakan tercepatnya dipasang si DL karena kan sudah telat satu hari jadi kemarin dipasang si DL yang si Minonya kami tetap kontrol tapi ya itu kata dokternya memang ada penyumbatan makanya nyeri cuma karena ini sudah ada 10 hari dokter terima kasih dokter arahannya oke terima kasih kepada dokter Antonis atas jawabannya dan Bu Wulandari sudah bertanya mohon izin dokter rastrid sudah kembali dari gangguan jaringan ya yang terkendala tadi mohon izin dokter bisa dilanjutkan dokter karena tadi mengisi kosong iya pohon maaf tadi nggak punya mati jadi kayaknya nanti mati juga jadi terlempar kita kita lanjutkan ya baik dokter baik dokter mohon izin dokter untuk slide keberapa ya tadi dokter rastrid kayaknya saya nggak bisa share lagi ya udah oh nggak maksud saya saya sudah tampilkan lanjut lagi nah yang ini sebelumnya oke siap sebelumnya lagi pak sebelumnya lagi ya bukan yang tadi ya lanjut lagi bisa pak ini dok satu slide lagi kayaknya satu lagi nah ya baik silahkan dok yang tadi pak oh belum oh ini klik kayaknya yang rumus tadi kayaknya nah iya sampai sini ya siap silahkan dok jadi kita jadi berat kering itu memang berhubungan sekali dengan interdialitik weight gain berat badan peningkatan berat badan di antara sesi HD jadi gimana kita jadi ukurnya jadi misalnya kita berat badan hari semin pos HD nya 50 nih kemudian kita akan melakukan HD lagi di hari Kamis ternyata sebelum kita lakukan tindakan HD ditimbang ternyata 53 nah jadi kita lihat 53 dikurang 50 HD sebelumnya dibagi 50 dikali 100 nah itu akan kita dapatkan nilai kalau kita misalnya tadi pakai angkat tadi itu akan dapat sekitar angkanya adalah 6% nah itu kemudian slide selanjutnya jadi apa saja sih yang suka mempengaruhi ya yang pengaruhi itu usia selanjutnya nah ini penggunaan garam-garam adekuasi HD bagaimana bentuk dialisis dan sudah berapa lama dilakukan dialisis ada atau tidak masih urin yang keluar ada penyakit yang menyertai nah IDGW ini juga akan berpengaruh terhadap berat badan dan juga matrium predialisis ya atau garam predialisisnya kemudian yang tidak perlu yang perlu kita perhatikan juga ini nutrisi ya status nutrisi pada pasen bagaimana SGA-nya serum albuminnya dan body mass index nanti kita lihat lagi di slide selanjutnya kemudian selanjutnya slide selanjutnya Pak nah sekarang bagaimana sih kita mengakses atau menilai volume cairan pada pasen-pasen HD banyak caranya yang paling maaf yang sebelumnya yang paling mudah dan cepat adalah dengan cara klinis ya kita lihat ada enggak kelebihan cairan lihat kakinya ada bengkak enggak kalau dipencet ada timbul lengkukan kemudian juga bagaimana muka pipi terus juga kelopak mata tangan paling banyak memang kita melihat adanya pembengkakan di daerah-daerah tersebut kemudian juga gimana dengan napasnya cepat enggak napasnya kemudian ada sesek napas apa tidak kemudian juga banyak komisar-komisar lain yang bisa dilakukan yang bisa memberikan memberikan tanda bahwa ada overload secara objektif tapi memang butuh butuh fasilitas ya seperti pemerintahan ANP BNP NT per BNP untuk melihat kelebihan kairan juga bisa melihat inferior penakapan diameternya pakai menggunakan USG kemudian bioimpedence analisis dia itu melihat bodi masih indeks bagaimana kadar air kadar lemah penggunaan USG pada paru dan juga lihat karatis arterik karatis flow time kemudian kalau kita lihat pada penelitian selanjutnya karena banyak ini secara pemeriksaan slide selanjutnya nah ini ada penelitian juga dilakukan untuk menilai volume status before dan after dilihat pakai bioimpedence atau pakai score b-line score lihat garis B-nya melalui USG didapatkan memang ini dia lebih akurat pemeriksaan ini untuk menilai adanya overhidrasi atau underhidrasi dibandingkan dengan diameter dari IPC tapi tetap memang yang yang sering terdapat di unit tadi kita memang yang sering kita lihat dengan cepat yang memang pemeriksaan secara visual di tempat lain juga seharusnya mungkin kayak biya itu kita bisa adakan di unit unit HD karena memang bisa memberikan hasil yang lebih objektif kalau misalnya kayak pemisahan USG paru mungkin kita butuh waktu butuh 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 juga untuk ke dokter radiologi kemudian selanjutnya nah tadi kita udah dapet ya yang 6% kalau misalnya berat badan 50 naik 3 kilo pada antara sesi HD disini dilihat nih sebenarnya IDGW itu bolanya seberapa sih Bapak dan Ibu yang bisa dia terasal tubuh itu tidak lebih dari 3% berat keringnya kalau tadi kan kita dapatnya 6% terus kalau Yeti bilang bahwa IDGW ringan itu di bawah 4 sedang itu 4-6 berat di atas 6 korib juga 2 yang ringan sedangnya 5 beratnya di atas 8 kemudian rata-rata memang toleransi itu adalah IDGW tidak lebih dari 5% dari berat kering gitu kalau misalnya 50 kilo 5% mungkin itu kita naiknya untuk menuju HD berikutnya adalah sekitar 2,5 kilogram selanjutnya Pak sekarang kan kenapa sih dok harus begitu kenapa memang kalau kita bisa lebih kenapa karena kalau di HD kan ada aja orang yang bisa ditarik 3.000 4.000 gitu ya karena peningkatan berat badan interdialitik ini bisa komplikasi dan komplikasinya itu memang banyak yang membahayakan ya karena periode interdialitik kan pasien itu beradanya di rumah tidak di rumah sakit tidak dalam penawasan tenang kesehatan jadi memang disebutkan penelitian 68% pasien-pasien meninggal akibat kelebihan cairan dan makanan pada interdialitiknya sehingga memang tadi kalau kita batas sekali peningkatan cairan peningkatan tekanan peningkatan berat badan interdialitik selanjutnya ya tadi ya gimana itu kebalikan dari tadi berat badan kering kalau sudah kecapai kalau misalnya dia kelebihan bisa tekanan darah meningkat lagi meningkat ada batuk ada kalau kalau telepon misalnya ada dokter terdengar ada suara nafas tambahan juga menyebabkan tadi hipertensi yang awalnya ada semakin berat tidak dapat obat ditambahin obatnya sama dokter tapi tetap tekanan darahnya tidak bisa dikendalikan tangguhan kursi fisik tidak bisa melakukan aktivitas tidur juga terasa susah karena harus menggunakan bantas nafas dan yang juga ditakuti adalah karena tadi tekanan tinggi akan mempengaruhi jantung bisa menyebabkan pembesaran dari ventric ke kiri dari ruang jantung dan kemudian bisa berakibat pada gagal jantung selanjutnya nah ini pelitian juga bilang bahwa kalau misalnya weight gainnya ini dia membandingkan orang yang di bawah satu sama yang di atas muka ternyata didapatkan memang penyebab kematian dan penyakit kadekostunat ini lebih tinggi pada pasien-pasien yang berat badan interdialitiknya ini lebih besar kemudian selanjutnya nah jadi sebelumnya pak jadi kalau misalnya ini kalau kita sesi dialisisnya akan reportnya lebih besar itu sebenarnya tidak lebih dari 13 mili per kilogram berat badan per jam ada yang menyebutkan 10 rata-rata 10 sampai 13 mili di atas 10 itu tindakan penarikan lebih dari 10 itu dikatakan dapat menimbulkan bahaya atau komplikasi saat melakukan sesi hemodialisis nah ini ini yang berhubungan dengan ultrapitasi kan suka nih dengerin UF-nya kalau orang-orang suka bilang ditariknya berapa mau ditarik berapa nih HD-nya itu namanya UF-nya itu weight gain-nya dibagi berapa jumlah jamnya dibagi fosfek berat badan setelahnya jadi ya ini misalnya kita tadi berapa dpw-nya naiknya 3.000 nih dibagi 4 jam jadi sekitar kita dalam 1 jam itu sekitar 750 300 750 cc per jam dibagi-bagi 60 itu kemungkinan lebih dari 10 mili per jam jadi satu lebih besar nih weight gain-nya jadi kalau misalnya kalau kita lagi monitor HD itu ada UF-rate nah sebaiknya sih UF-nya tidak lebih dari satu lanjutnya nah jadi ini kalau terlalu kita ngambilnya terlalu banyak ya tadi kalau terlalu banyak ngambilnya bisa bikin waktu lagi HD bisa hipotensi interanimitif bisa bikin spaning neokardialnya kemudian juga cerebel hipopertusi dan ischemik nih suka nyari-nyari perut itu juga bisa kalau kita ambilnya terlalu banyak karena tadi kan kita mau kadang kita tuh pengen targetnya berapa yang di naik IDWG-nya mau segitu tariknya ya jadi bisa terlalu banyak bisa juga jadi masalah kalau kita ngambilnya terlalu sedikit berarti masih ada kelebihan cairan tadi bisa pembesaran apa ini ruang jantung kiri kemudian juga bisa menyebabkan hipotensi yang susah akan dikendalikan jantung adanya gangguan irama jantung jadi memang tidak bisa terlalu banyak dan juga nggak bisa juga ngambilnya terlalu sedikit kalau sedikit kita nggak bisa mencapai nanti berat keringnya tapi juga nggak bisa terlalu kering jadi bukan artinya berat kering itu kering banget semua sampai sampai rasanya keram-keram habis selesai cuci darah ya juga itu tidak tidak benar kemudian selanjutnya ya itu jadi kalau misalnya dry wet ini bisa dilakukan secara efektif ini akan bagus karena akan menurunkan tekanan darah kalau tekanan darah turun ya tadi dia bisa menurunkan penggunaan obat anti-hipertensi menurunkan kemungkinan pembesaran dari ventricle ke kirinya di sini ini penelitian pada unit HD yang dia memang melihat atau melakukan penerapan dry weight jadi intradialytic weight gainnya dioptimalkan tidak lebih dari 5% dan juga adanya pembatasan dari garam gitu kemudian juga di sini dilihat apa sih yang suka menjadi hambatan kenapa intraweight gain itu tidak bisa kita capai atau berat kering itu kita capai tadi mungkin pasannya kadang-kadang ada sesi HD-nya yang terlewati atau bolos ya atau tadi waktunya dikurangin kan tadi kita lihat bahwa wefrid itu tergantung dari salah satunya indikatornya adalah waktu HD jam HD lama HD jadi kalau misalnya HD-nya mau sebentar saja sedangkan yang ditarik banyak bisa bikin hipotensi intradilitik jadi kalau hipotensi intradilitik atau hipotensinya ngedrosa tadi pasti akan sama dokter dan juga akan perawat akan dikurangin KID-nya KID-nya UF rate-nya juga akan dikurangin padahal sebenarnya kita punya target ini ini sebenarnya untuk capai berat kering harus turunkan seperti ini harus dibuang seperti ini itu yang membuat bisa tidak tercapai atau dialisisnya juga terlalu pendek tadi jadi kita susah mau mencapai si berat kering kemudian selanjutnya adalah natrium atau garam kita kadang makan garamnya atau natriumnya banyak si intradilitik weight gain ini yang bisa dipengaruhi oleh diit garam yang tinggi jadi kalau garam itu kita tahu dia akan memicu rasa haus pada pasien-pasien apalagi pada pasien HD nah ini jadi pengennya pengen minum lagi pengen minum lagi gitu salah satunya tadi ya konsumsi makanannya garamnya tinggi di dalam itu sehingga akhirnya ya berat badannya jadi nambah selanjutnya ya atau ini yang dialisat dialisatnya yang tinggi natrium itu bisa juga di dialisat itu jadi memang enggak susah kita gunakan dialisat tinggi natrium itu pada pasien-pasien yang cenderung seringnya kalau saat HD itu hipotensi jadi sering dinaikkan natriumnya supaya bisa menjaga tensinya tapi memang efek sampingnya akan membuat pasien menjadi haus kalau haus jadi pengen minum itu akhirnya itulah yang membuat jadi berat badan kering susah tercapai jadi seperti apa ini ya lingkaran setan karena dia akan berhubungan kalau misalnya berat keringnya tidak tercapai kemudian pada HD berikutnya nambah lagi sedangkan sebelumnya masih ada itu akan membuat kerja atau beban sesi HD berikutnya menjadi lebih berat selanjutnya nah gimana cara mempertahankan bak kering tetap yang nomor satu perhatikan minumnya inteks kairannya kalau pasien itu HD-nya 3 kali seminggu tidak boleh lebih dari 1 liter seharinya tapi kalau misalnya HD-nya itu 2 kali seminggu kebanyakan coveran BPJS itu adalah 2 kali seminggu asuransi nasional kita jadi minumnya 600 cc 600-800 per hari kemudian boleh diit buat pasien dialisis kemudian hindari makan asin yang tadi karena garam itu dia menahan cairan di dalam tubuh dan ingin membuat minum sehingga kita memang susah untuk mengontrol cairan kemudian memperhatikan berat badan harian dipantau kira-kira tiba-tiba naik itu memang harus segera kita hubungi ke dokter selanjutnya nah ini ada beberapa cara yang untuk mengontrol rasa haus jangan makan darab banyak-banyak kemudian pilih makanan yang segar yang bukan pengawet untuk senekana yang berpengawet atau yang dikalen dia akan keadaan natrium atau sodium lebih tinggi kemudian ini bisa buat ngurangin haus bisa pakai es batu atau buah yang dibekukan atau pakai es kemudian juga bisa munyah permen karet permen karet atau ini permen yang ada rasa asamnya kemudian nah ini ada pelitian banyak nih kalau yang melakukan bahwa mengujah permen karet yang isinya silitol itu dia dapat mengaktifkan atau memperbanyak kelenjar air ludah menghasilkan ludah nah itu bisa mengurangi rasa haus pada pasien gitu kemudian juga satu lagi minum hanya kalau kita haus itu juga mesti dilihat terus juga ada minum yang lewat botol jadi bukan gelas kita punya botol khusus botol ini yang akan kita gunakan sepanjang hari jadi 1x24 jam kita sudah takar 600 cc atau 800 cc ya sudah minumnya di botol itu aja gitu itu beberapa cara untuk bisa mengontrol rasa haus rasa haus tadi supaya bisa menekan cairan cairannya supaya intradialitik weight gainnya tidak tidak banyak karena kita targetnya 5% dari berat badan kering kalau IDGW sedikit artinya cc HD nanti UF akan rendah jadi cc HD akan lebih ringan ini akan lebih bagus bisa mencapai berat kering secara lebih cepat mungkin itu saja nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas kita bisa lanjut di diskusi Assalamualaikum Rupiah Terima kasih Dr. Astrid Indra Sari atas pemaparan materinya kita akan memasuki sesi tanya jawab jadi sesi tanya jawab ini akan berlangsung sampai pukul 12 jadi jika yang ada di WITA atau di WIT itu cepat 1 jam dan terlambat 1 jam oke baik Dr. Antonius dan Dr. Astrid tadi pertanyaan pertama sudah diberikan kepada Dr. Antonius mohon izin Dr. Astrid saya bacakan ada beberapa pertanyaan di kolom chat zoom dari dari ini dokter dari WIDIA untuk pertanyaannya seperti ini dokter apakah berat kering itu bisa naik naik 2,5 kilogram kemudian ditarik menjadi 2,75 tapi turunnya cuma 1,5 selama HD hemodialisis hanya makan nasi dan minum setengah gelas mungkin itu Dr. Astrid ya terima kasih jadi tadi kita terima kasih Mbak WIDIA pertanyaannya jadi sering memang misalnya ini naiknya 2,5 HD-nya 2,7 tapi atau 3 tapi kok hasil dari ininya hasil turunnya 1,5 tadi karena kan kita lihat bahwa kalau komposisi tubuh itu cairan memang paling banyaknya se-intra ekstra seluler yang vaskulernya itu atau intrafaskulernya plasmanya kan cuman sedikit sekali yang ditarik jadi dari 2,5 kilo itu belum tentu itu isinya semuanya adalah kenaikan dari cairan juga memang berat badannya bertambah komposisi lemaknya juga bertambah jadi masih mungkin saja bisa naik makanya dinamis sekali berat kering itu awal HD mungkin kita lakukan kita target berat kering misalnya 50 pada perjalanannya pasien berat makannya sudah baik sudah mulai nafsu makan tidak ada mual muntah kita lihat juga dari lingkar lengannya mulai membaik pasiennya kemudian juga bisa saja dia naiknya berat badannya memang naik berat badannya berat keringnya naik bukan misalnya naiknya murni karena cairan tapi memang ada lemaknya atau ototnya yang bertambah selama sesi HD kan juga tetap ada kita melakukan penambahan cairannya terutama pada misalnya kasus-kasus yang pasiennya AB-nya rendah kemudian juga trombositnya rendah pasien-pasien tidak bisa kita lakukan pemberian heparin intra-HD itu kita sering melakukan bolus atau dengan NACL itu bisa juga jadi sepertinya kalau nambahnya tidak hasilnya tidak sesuai dengan yang tarikannya atau tadi mungkin di intra-HD sempat ada 1-2 kali sesi terjadi hipotensi sehingga UF-nya tidak bisa tarik jadi mungkin UF-nya bisa turun karena waktu itu hibinya dikurangin ada hipotensi atau tidak jadi tetap nanti kita lihat lagi klinisnya bagaimana itu pasiennya terima kasih dokter Astrid atas jawabannya kemudian disini ada Ibu Haphil yang raise hand dari tadi bisa dipersilakan untuk pertanyaannya mau bertanya kepada dokter siapa Ibu Haphil terima kasih atas kesempatannya kepada saya mau tanya dua-duanya kali saya pasien HD dengan keadaan afisannya sudah cukup lama saya takut yang saya takutkan adalah bendol-bendol yang seperti dokter Antonius jelaskan itu saya kan sering bilang sama perawat suster saya maunya tusukannya sering dipindah-pindah ternyata hasilnya juga cukup bagus gak banyak bendolan tapi kok ada yang bilang katanya nanti daerah situ genangannya semakin luas apa memang berbahaya atau gimana satu yang kedua kenapa tiap kali saya HD itu sudah sampai rumah yang sering terjadi itu setelah sampai rumah itu belakang ini kalau orang Jawa bilangnya entong-entong kayak ada yang narik-narik gitu itu karena apa mungkin saya juga sering bertanya tanya kayak gitu apakah saya juga termasuk tergolong sering kekeringan atau bagaimana terima kasih dokter kesempatannya oke terima kasih Bu Hafil untuk pertanyaannya mungkin dari dokter Antonius atau dokter Astrid dokter Antonius bisa menjawab terlebih dahulu ya atau dokter Astrid ya saya jawab duluan ya jadi Bu memang ada beberapa tuh orang-orang yang suka merasa tidak nyaman badannya di hari pertama HD ya baik pasien lama atau pasien baru gitu kan ya keluhannya macam-macam sih dari yang kram nyari-nyari otot pusing gitu ya nah itu memang kita lihat lagi waktu ditariknya banyak gak sesi HD-nya berat gak tariknya perlu banyak gak UF-nya tinggi gak gitu ya Bu itu salah satunya karena kalau kita suka merasa nyeri keram gak nyaman apalagi di air HD nah mungkin waktu itu tariknya banyak gitu UF-nya tinggi ya sampai 0,88 sampai 0,88 udah mau detang satu ya iya soalnya saya kayaknya lebih kurang kontrol lagi ke masalah natrium jadi suka sering minum terlebih dua bulan terakhir ini kayaknya HD-nya tidak berkualitas saya kira seperti itu kadang menjelang HD kurang setengah jam mulai potensi gitu terus yang maaf jadi curhat dokter itu kan saya merasa makin kesini kok kayaknya kualitas HD saya sendiri juga semakin menurun gitu loh jadi apa sebaiknya natriumnya yang harus dikurangi benar-benar akhirnya biar saya gak minum lagi atau memang saya sudah tidak kencing dokter iya bu jadi memang itu masalahnya gak cuman ibu hapil aja sih memang rata-rata seperti itu ya jadi orang Indonesia mungkin ya dia memang ambang rasa asin itu memang kita lebih tinggi ya orang Asia itu lebih tinggi dibanding jadi kadang kita ngerasa gak asin gitu atau asinnya biasa aja padahal orang lain sudah ngerasa ini asin banget gitu ya jadi memang itu yang harus kita batasi natrium itu benar-benar jadi benar-benar benar-benar sekali bu sama ya cairan jadi kalau misalnya UF-nya tinggi tarikannya banyak ya tadi sesi HD-nya diperlama waktu HD-nya jamnya diperlama atau frekuensinya yang diperbanyak supaya tadi bisa menurunkan si UF rate-nya begitu bu terima kasih dokter kakak kan sampai ngemis-ngemis ke perawat minta tambahin mas minta tambahin mas bulan yang akhir aja saya bilang gitu makasih dokter sama-sama itu dokter sama yang yang saya suka sering berganti-ganti ada yang bilang itu berbahaya nanti kendangan di dalam afesan itu lebih lebar itu apa memang benar gitu loh saya kalau kalau berganti-ganti lebih nyaman karena enggak enggak terjadi bendol besoknya jadi afesannya lumayan bagus meskipun sudah 6 tahun gitu loh dokter apakah berbahaya minta pindah ke samping pindah ke samping lagi pindah ke samping lagi gitu setiap kali lagi sebenarnya sudah dijawab sendiri sama Bu Apil ya sebenarnya kalau pindah-pindah sendiri itu sudah benar cuma kadang menyamakan persepsi itu agak sulit memang mungkin perlu Bu Apil itu diundang Pak Wahyu ya buat buat pengalaman pribadi dari saya sih dari sisi teknis aja sih saya tuh kayak tukangnya aja kalau Ibu nanti Bu Apil cari sedotan yang lebih besar lah mungkin kalau sedotan model sekarang itu kan ukurannya ada yang gede dan kecil ya cari yang sedotan besar Ibu tusuk-tusuk aja jarum kalau satu-satu sisi satu tusuk besok kita tusuk di tempat yang sama pemulihan luka itu rata-rata lima hari sampai tujuh hari kalau belum sedangkan cuci darah itu seminggu dua kali ya minimal nah itu belum sembuh ditusuk lagi penyembuhannya juga sulit memang menggenangnya di tempat yang sama nanti lama-lama lebih numpuk akhirnya seperti kayak ada sumbatan di satu titik itu jaringan parutnya makin tumbuh makin besar dan selesai di sana beda dengan kalau Ibu tusuk aja tusuknya pindah-pindah pindah-pindah itu bukan berarti genangannya tambah banyak enggak dengan berpindahnya tusukan yang lain memberi kesempatan untuk yang bekas tusukan yang lama itu untuk pulih dengan pulihnya tusukan yang lama sedangkan aliran selangnya kalau sedotannya itu kan mesti teralirin darah dengan teraliri darah yang baik alirannya lancar jumlah-jumlah sel-sel darah yang memberi kesembuhan pada bekas tusukan lama lebih optimal jadi sebenarnya sudah dijawab sendiri sama Bu Hafir tapi ya untuk menjelaskan seperti itu mungkin Bu Hafir bawa sedotan nanti ke tempat dati tunjukin aja kalau ditusuk-tusuk seperti itu kita sama-sama diskusi jadi kadang perlu dibuktikan dengan prakarya ya apa gimana Ibu mau coba sendiri ya dokter hasilnya lumayan bagus saya melihat itu dari hasil Hafisan saya itu nggak bendol ketika bendol di atas yang bendol di atas hilang jadi saya pindah lagi saya menginginkan bahwa Hafisan saya kedepannya tidak sampai terjadi yang bendol yang saya tahu besar-besar makanya tadi saya chat ngeri dokter saya kalau tahu Hafisan dan kedepannya seperti ini sedih saya pasien nanti gimana saya pengen hidup lebih panjang lagi itu dokter makasih ya dokter makasih baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada dokter Astrid pertanyaannya adalah saya ismu dari rumah sakit Hermina Jogja Jogja ingin menanyakan untuk pasien GGK yang masih ada urinnya bagaimana cara menentukan bebek kering dan UF goalnya saat HD terima kasih mungkin itu dulu dok terima kasih pertanyaannya Pak Ismu jadi ya kalau kita masih ada urinnya masih ada arseninya artinya residual renal pangsen dari ginjal masih ada itu bagus memang jadi nanti sebenarnya dia akan secara otomatis karena kan tadi ginjal itu fungsinya buat mengatasi kelebihan cairan jadi kalau misalnya air seninya masih ada urinnya masih keluar mungkin berat badannya walaupun misalnya dia minum 1 liter 1 liter sehari naiknya nggak 1 liter nggak 1 kilo mungkin naiknya 600 atau 700 karena 300 nya sudah dibuang sama air seninya jadi tetap penhitungan berat badan keringnya sama seperti yang tadi jadi berapa berat badan hari ini waktu HD terus dilihat lagi berat badan waktu sebelum HD sebelumnya kalau ada air seni atau urinnya masih ada ya sudah terbantu si beratnya mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan orang yang tidak ada air sebelumnya average nya tetap sama juga seperti itu kita melihat berapa naiknya IDGW nya berapa nah itu akan menentukan UF rate nya tergantung ini apa lama HD ngikutin sama seperti yang tadi begitu terima kasih Dr. Astrid atas jawabannya mengingatkan lagi kepada peserta yang mengikuti webinar bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan dari Pantia kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Saudara Ranjana apakah ingin bertanya Saudara Ranjana mungkin recent aja terpencet kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ditujukan kepada Dr. Antonius izin Dr. Antonius membacakan pertanyaan dari Fauziah Ferry katanya dokter ibu saya kan hemodialisis juga beliau belum pasang selang jadi kalau mau HD selalu disuntik di tangan sama kaki sebaiknya pasang selang atau yang vena sama arteri dijadiin satu ya dok ya terima kasih untuk cuci darah sih aksesnya memang yang dikondisikan oleh kadoki kadoki yang seperti buku petunjuk pasien cuci darah ya dengan menggunakan selang kemudian efisien untuk langsung tusuk sebenarnya itu sebenarnya sudah tidak dianjurkan karena penusukan pada jarum yang besar itu jarum HD kan besar ya mungkin kalau lihat itu dengan tangan kalau selesai HD juga memar biru-biru semua kalau dengan di paha daerah sana kan juga sensitif sekali ya daerah segitiga sana itu ya sensitif lah nyeri gak enak pembuluh darah yang belum dikondisikan belum dilatih belum dipersiapkan untuk cuci darah saran sih memang dilakukan pemasangan selang bantuan dulu selang yang digunakan itu untuk menghantarkan sejumlah darah melewati dan menuju tubuh terkoneksi dengan mesin HD jadi sementara memang harus digunakan selang dulu kemudian sesegera mungkin dicari pembuluh darah untuk persiapan penggunaan aficion aficion itu memerlukan waktu sekitar tiga minggu untuk siap ditusuk-tusuk kenapa kok ditunggu tiga minggu karena dengan hubungan antara disambung antara pembuluh darah nadi yang berdenyut itu disambungkan dengan pembuluh darah balik yang mungkin lebih lemah itu jadi biar pembuluh darah yang biasa ditusuk-tusuk yang biasa dibuat infus itu kuat untuk ditusuk jarum HD yang mengkurangnya besar jadi apakah langsung ditusuk itu baik saya bilang kurang baik tapi apakah dilarang sama sekali tidak dilarang kalau memang tidak ada akses sama sekali terpaksa dan saat itu harus HD ya disaat disana tidak ada dokter yang bisa melakukan pemasangan selang HD dan bila berani masang selang HD tapi juga takut kalau nanti nusuk ke paru nusuk ke jantung malah nanti ada masalah lanjutan lagi yang hati-hati sekali dunia medis lagi disasar dengan berbagai problema ya lebih baik cari aman aja segera konsulkan yang mampu menangani pemasangan selang dan bisa menangani komplikasi jika dilakukan pemasangan selang tersebut dan nanti sekaligus dilakukan pemeriksaan WSG bekas tusukan-tusukan di paha itu bagaimana biasanya rata-rata pecah hati-hati dengan tusukan di sekitar paha itu pembuluh darahnya ya cuma satu itu kalau ditusuk-tusuk berulang kali lama-lama pembuluh darahnya yang tidak dipersiapkan akhirnya bisa pecah dan kalau pecah itu bengkak tidak hanya bengkak satu kakinya itu bisa terjadi pembengkakan hebat dan pembuluh darah di sekitar paha itu kan letaknya sebelahan sama pembuluh darah nadi yang ngasih makan ke satu kaki saya pernah nemu kasus sampai ditusuk itu kakinya jadi biru-biru biru-biru itu dalam arti tidak hanya memaraja tapi sampai satu ujung kakinya itu tidak ada tetak nadi apa yang harus dilakukan ya kita harus selamatkan jangan sampai diamputasi satu kaki tersebut mungkin itu yang bisa saya jelaskan terima kasih terima kasih untuk dokter antonius atas jawabannya kemudian ada pertanyaan lagi kepada dokter astrid dari ari pertanyaannya adalah saya mengamati teman-teman yang bbk belum tercapai tiap hemodialisis tensinya makin tinggi di akhir hemodialisis sedang yang sudah tercapai bbk nya itu tensinya cenderung turun di akhir hd ini kenapa ya dok mungkin itu dokter astrid iya terima kasih pertanyaannya jadi memang dinamika komplikasi intradialisis intrahad itu memang banyak sekali dan memang personal ya tergantung bagaimana kosennya bagaimana kekuatan dari pompa jantungnya bagaimana pembuluh darahnya dan bagaimana juga yang tidak kalah penting adalah status nutrisi jadi kalau pada pasien-pasien yang bbk nya belum tercapai atau mungkin masih dalam kondisi overhidrasi kebanyakan memang seringnya kan kita tuh target pengennya tarik sebanyak-banyaknya supaya kering cepat kering supaya tadi karena kan kalau overhidrasi seseklah nyaman mau jalan aktivitas mau tidur jadi jadi kayak ada satu target berarti kalau harus ditarik segera mungkin seberapa yang pelajari ternyata kalau tariknya sesuai dengan itu kalau banyak ya bisa pengaruh buruh karena tadi UF yang tinggi tubuh itu kan dia HD itu bisa mengambil cairannya itu dari yang intrafaskuler atau yang plasmanya sedangkan kalau pasien overhidrasi itu kebanyakan cairannya berada di interstisial untuk bisa masuk ke dalam intrafaskuler atau dalam pembuluh darah dia itu butuh waktu jadi kalau misalnya udah diambil cairannya di intrafaskuler jadi kan kayak pakum akan ngisi memang ke dalam akan berpindah cairan dari interstisialnya ke intrafaskuler atau ke dalam pembuluh darah tapi dia butuh waktu untuk bisa menarik itu karena butuh waktu kadang suka pasien jadinya hipotensi intradialisasi kalau kayak gini ada makersi kompresisi lain dengan tala simpatik nufsnya jadi akan meningkatkan dari denyut jantung supaya bisa lebih cepat kontraksinya menyeimbangkan atau mencabikan lagi dari tekanan darah itu bisa membuat akhirnya tekanan darahnya menjadi lebih tinggi atau tadi karena kemungkinan hipotensi pemberian dialisat yang natriumnya ditambahkan itu bisa bikin jadi kompensasi dari tubuh membuat menjadi hipotensi tetap kita lihat lagi kalau kita amati memang harus kembali lagi ke pasiennya mungkin ada hal-hal di luar itu yang bikin jadi pasiennya kenapa kok jadinya nge-drop kenapa yang satunya kok jadinya tensinya malah naik bisa sejarah mungkin pasien-pasiennya juga penggunaan obat-obat obat-obat antihipotensinya dimakan sebelum waktu HD ternyata obatnya ikut kecuci aku terbuang waktu HD akhirnya bisa bikin tekanan darahnya jadi naik saat akhir sesi itu bisa juga jadi memang kita gak bisa kita generalkan harus lihat satu-satu yang penyebabnya apa terima kasih terima kasih dokter untuk jawabannya semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan tadi kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan dari ditujukan untuk dokter Sarwono jadi izin dokter Antonius untuk membacakan pertanyaannya untuk dokter Sarwono bagaimana perkembangan AFEGRAF apakah bisa jadi solusi untuk para pasien HD yang akses sudah kehabisan lokasi apakah sudah ditanggu BPJS setahu saya Jakarta ada beberapa teman sudah bisa operasi AFEGRAF dengan BPJS kemudian satu lagi pertanyaannya dokter tensi saya cenderung rendah bagaimana caranya supaya tidak mengganggu akses CIMINO dan perawatan yang seperti apa karena saya sudah 4 kali operasi CIMINO 2 kali gagal 1 kali berhasil dan sudah dipakai selama 7 tahun tapi bengkak dan hilang besirannya sekarang sedang dibuatkan bilangan atas kanan mungkin itu pertanyaannya dokter ya terima kasih AFEGRAF AFEGRAF itu seperti pemudara buatan bentuknya seperti polipropilin seperti sedotan tapi lebih lentur model kayak silikon seperti itu terus gunanya untuk menggantikan fungsi sambungan AFEGRAF yang sudah habis digunakan betul memang sudah paham pasti ya dan untuk ditanggung BPJS persatuan tidak ditanggung tapi kalau di Jakarta sudah dilakukan berarti rumah sakit itu berarti untuk melakukan subsidi silang berarti satu graf itu bisa digunakan untuk 4 atau 5 pasien dengan ukuran yang pendek dan dengan AFEGRAF yang pendek bisa dilakukan sangat memungkinkan dengan kondisi di mana rumah sakit itu bisa mensupport pembiayaan BPJS satu selang satu paketan satu kotaan AFEGRAF itu begitu dibuka mungkin dipotong untuk 4 atau 5 pasien juga bisa bisa di saat kondisi di mana kita dipaksa untuk bisa memenuhi sesuatu hal ide kreatif pasti ada tapi ide kreatif itu juga harus bisa dipertanggung jawabkan karena AFEGRAF itu juga satu sisi bukan suatu benda hidup kalau AFEGRAF asli itu pembuluh darah dua pembuluh darah organ hidup yang disambung jadi ada ada sesuatu organ pembuluh darah nadi dan balik yang bisa selama 5 sampai 7 hari melakukan pemulihan sendiri kesembuhan sendiri sedangkan AFEGRAF ini sesuatu yang benda mati yang dikondisikan seperti memberi jembatan agar alirannya bisa lancar AFEGRAF tata laksananya memang lebih rutin harus dilakukan cek re-cek USG Doppler untuk melihat bagaimana AFEGRAF ini tetap bisa memberi jalan fungsinya atau tidak seperti mungkin saya ceritakan tadi seperti sedotan kita potong kita lakukan graph sewaktu itu benda asing yang ada di tubuh serta merta pasti akan ditolak oleh tubuh jadi pengecekan rutin 3 bulan sekali tetap dianjurkan tidak tidak tertutup pemulihan bisa bisa kita kalau memang kreatif bisa rumah sakit menuju kita pucurin dana buat AFEGRAF oke jalan lalu satu AFEGRAF selesai lalu tensi turun AFEGRAF keberhasilan itu tergantung dari tensi yang adekuat adekuat yang sesuai terlalu tinggi sebenarnya bagus tapi sebenarnya tidak baik juga untuk pembudara di otak semakin tinggi alirannya jadi makin lancar tapi juga kalau bisa jangan terlalu tinggi juga tapi kalau terlalu rendah AFEGRAF nggak jadi nggak ngalir rata-rata kalau tensi rendah itu di tubuh itu jantung hanya memompah kebagian yang sangat riskan sangat membutuhkan aliran darah di mana yang bisa paling banyak membutuhkan darah di otak dan di sekitar dada jadi untuk tangan kaki rata-rata kurang mendapatkan makanya kalau tensinya rendah itu tangan dan kaki dingin ya dingin itu karena aliran darahnya nggak nyampe ke sana akhirnya pembudarannya seperti kempes kolaps kempes itu ya kendor jadi tidak ada aliran darah yang sampai sana akhirnya afesanya bisa mampet karena darah yang tidak aliran di sana darahnya aliran lambat dan kembali pasien pasien hati itu selalu terpapar seminggu dua kali dengan cairan heparin profil darah sifat darah sudah berubah dengan ya dia bisa hanya bisa encer bisa ngalir lancar kalau ada pengaruh heparin kalau setelah heparinnya sudah tidak ada mungkin efek sifatnya itu mudah membeku sifat membeku itu akan terjadi gumpalan gumpalan yang akan menyebabkan jendolan dan akhirnya sumbatan lagi di sana sebenarnya tidak hanya tensi darah pasien dengan tensi tinggi tidak stabil pun waktu HD waktu mungkin disedotnya ke mesinnya terlalu banyak itu juga menyebabkan tensinya rendah efek yang terlalu cepat disedot itu menyebabkan pada jantung ada namanya resep penerima tekanan sama di otak itu penerima kimia bahan kimia akan berubah akibatnya tensinya bisa drop juga begitu drop yang kita tolong dulu kepalanya diturunin dulu yang penting kepala dapat aliran darah kalau enggak bisa stroke begitu kepala diturunkan akibatnya avesiannya mungkin bisa berhenti karena itu kembali tensinya rendah itu yang seperti diceritakan 4 kali pasang avesian 2 kali gagal 1 kali bisa 7 tahun itu memang suka ruka di pasien untuk akses HD maka dari itu di KDQ itu untuk guideline buku panduannya pasien cuci HD menghancurkan 3-6 bulan sekali pemeriksaan doper bumbu darah untuk menilai cek lebih baik dicek menghindari lebih awal sedili mungkin karena sering ketemu itu nanti banyak ilmu yang bisa didapat baik pasien maupun penunggu pasien bisa sharing pengalaman untuk tubuh sendiri dari saya itu saja terima kasih terima kasih untuk dokter Antonius atas jawabannya untuk jawaban yang sangat panjang tadi mungkin itu ada juga menjawab beberapa pertanyaan yang hampir mirip yang ditanyakan oleh peserta webinar yang ada di sini kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk dokter Astrid jadi untuk dokter Astrid siang dok pertanyaan pertama untuk klasifikasi IDWG apakah juga berlaku untuk pasien yang hemodialisisnya dua kali seminggu karena tentu sangat berat bagi pasien berbadan besar atau berat untuk membatasi IDWG satu kilo per hari kemudian pertanyaan kedua untuk percobaan dry weight reduction atau mencoba menurunkan dry weight sebaiknya dilakukan setiap berapa lama karena pada prakteknya umumnya perawat akan menyamakan target berat pos HD sama dengan mungkin ini pre-pos HD sama dengan pos HD sebelumnya padahal belum tentu itu sudah mencapai dry weight alhasil setelah beberapa waktu cairan terakumulasi di pleura bahkan paru dan seringkali menyebabkan pasien itu drop dan selalu diasumsikan berat kering naik padahal berat kering pasien HD tidak semudah itu naik mungkin itu dok terima kasih terima kasih dok jadi untuk tadi ya klasifikasi DWG itu itu berlaku juga dok untuk HD yang dua kali seminggu ataupun HD tiga kali seminggu pada HD yang dua kali seminggu memang PR-nya lebih berat karena kan HD-nya atau jarak antara HD-nya lebih panjang dibandingkan yang tiga kali seminggu kan bisa dua hari sekali dia kemudian di belakang HD kalau yang dua kali tiga hari ya dok jadi jaraknya panjang sehingga memang pembatasan cairannya lebih ketat pada yang dua kali seminggu dibandingkan tiga kali seminggu kita lihat disitu kan di rumusnya dia dibagi dengan berat badan dok jadi tetap dia persentasenya sesuai dengan berat badan gitu amannya amannya diterima adalah 5% dok dari berat kering tadi kenapa harus IDWG-nya segera tadi supaya UF goal-nya atau UF rate-nya tidak terlalu tinggi kita lakukan sehingga sesi HD-nya tidak terlalu berat karena kalau UF-nya tinggi harus ngikutin itu komplikasi post-HD-nya sering terjadi tadi salah satunya yang disebutkan jadi kerang-kerang atau pegang-pegang jadi memang tetap pembatasan sayarannya perlu sekali walaupun pada yang berat badan yang kecil ataupun yang besar kemudian yang tentang dry wet jadi dry wet itu disebutkan bahwa kita tidak bisa memang mencapai langsung saat itu bisa kita lakukan evaluasinya itu setiap 8 bulan atau 8 kali sesi HD pada yang 2 kali seminggu jadi kita tentukan pasien ini berat keringnya targetnya seberapa capainya pelan-pelan sampai 2 bulan kemudian kita evaluasi berat keringnya apakah tetap seperti itu atau nambah tadi disebutin kalau pasien-pasien yang sudah beradaptasi dengan HD-nya akan ada perbaikan dari keluhan mual muntahnya perbaikan atau peningkatan dari napsa makan sehingga pasien sudah mau makan sudah mulai bisa mungkin saja berat badannya sudah nambah karena memang berat kotornya berat lemaknya sudah nambah jadi bukan cuman cairan sehingga kita bisa menaikkan si berat keringnya oh pasien ini berat keringnya sudah nambah tidak 50 lagi sudah 51 atau 52 sehingga itu akan berefek juga oh cariknya berarti segini kembali lagi dilihat ada bengkang atau tidak tidak ada bengkang karena tadi disebutin yang secara visual memang mudah dilakukan lihat ada bengkak-bengkak yang di kaki di tangan di kotak mata cuman kayak yang di cairan yang ada di paru atau ada efusif lera juga susah kita menilai kecuali dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi atau lebih lama lagi sebenarnya tadi ada pemisahan yang lain pemisahan USG pemisahan USG paru pemisahan diameter dari vena kapal imperial untuk menilai memang itu akan lebih akurat tapi memang butuh waktu jadi nanti di kombinasi klinisnya dilihat kalau memang berat badan keringnya tercapai tadi nih aklinis-klinisnya udah nyaman gerak nyaman bernafas nyaman tidur kalau ini kita lihat dry weightnya aku capai tapi kok gak nyaman nah itu mesti kita periksa lagi dokter perawat ada apa nih jangan-jangan tadi benar bahwa ada cairan yang tidak kelihatan sama kita ada cairan di paru atau ada asites bisa juga pada pasien gitu mungkin satu lagi menyambung juga ya bahwa kalau bagaimana kalau UF-nya tariknya banyak tapi pasiennya potensi ada gangguan jantung ya tadi lama HD-nya diperpanjang supaya bisa tariknya lebih lebih pelan atau sisi HD-nya ditambah dua kali jadi tiga kali gitu tapi kalau semua kita udah bisa udah kita lakukan nih dok gitu misalnya beratnya gak bisa apa beratnya gak bisa kecapai selalu overhidrasi ditambah lagi ternyata ini apa Aveshannya susah suka mati udah berapa kali ada tadi yang empat kali ya Aveshannya dipasang gitu nah itu perlu kita pertimbangkan apakah hemodialisis pilihan untuk pada pasien ini atau pada ibu dan bapak karena pada pasien penyakit ginjal tetapi pengganti ginjal itu tidak hanya hemodialisis kita punya tiga satu adalah transplantasi ginjal atau cangkup ginjal yang kedua yang populer memang di dunia adalah hemodialisis yang ketiga adalah peritoneal dialisis jadi kalau misalnya ibu dan bapak memilih hemodialisis ternyata pada perjalanannya suka hipotensi UF-nya gak bisa capai tanah tesinya ngedrop terus atau misalnya udah ada gangguan jantung sehingga tarif sedikit udah ngedrop karena udah ditambahin HD-nya ditambah lagi misalnya aksesnya juga bermasalah bolak-balik ini dokter Antoniusnya bolak-balik ngebaikin atesannya gak bisa tapi kita perlu pertimbangkan ibu bapak mungkin pilihannya bukan HD bisa kita lihat mungkin bisa beralih ke peritoneal dialisis ataupun cangkok terima kasih untuk Dr. Astrid jawabannya semoga ini bisa membantu kemudian ada pertanyaan lagi untuk Dr. Astrid dari Kemaladesi Wahidi jadi pertanyaannya adalah bagaimana manajemen ultrafiltrasi pada pasien inisiasi HD dengan gangguan kardiofaskular dan hipotensi mungkin itu dokter ya tadi sebenarnya sudah menjawab juga sih jadi tadi memang pasien itu tidak semuanya HD ada ada pasien-pasien yang tidak cocok atau tidak bisa kita lakukan HD salah satunya tadi akses bolak-balik bermasalah padahal kita tahu akses itu adalah lifeline-nya atau jalur hidupnya pasien-pasien kejuang dialisis kalau misalnya kalau gangguan kardiofaskular kita mau tarik ke drop kardiofaskular sudah 80 susah ya mau di HD berapa karena kan dia harus mengeluarkan darah ke dalam selang HD kalau misalnya kita keluarkan pasti volume kairan langsung turun karena darah akan turun itu kita bisa nanti diskusi sama ibu dan bapak kita pilih lagi metodenya mana yang bisa lebih aman tetap bisa membantu atau menggantikan fungsi ginjal salah satu yang tadi bisa beralih ke peritoneal dialisis karena peritoneal dialisis itu lebih aman tidak mempengaruhi ke hemodinamik terutama pada pasien-pasien yang memang punya keluhan di kardiofaskular terima kasih dokter Astrid atas jawabannya semoga bisa membantu dari jawaban bu pertanyaan bu kemana tadi kepada Ranjana ini yang resen apakah ingin bertanya kepada Ranjana tidak ada pesawatannya mungkin kita lanjut pertanyaan yang ada di kolom chat ini mungkin pertanyaannya sudah dijawab oleh dokter oleh dokter Antonius ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tapi ini ada pasien yang ingin bertanya dari Pak Yanto Wonogiri dan Agus Susanto jadi Pak Yanto ini umurnya 45 tahun Wonogiri dan sudah melakukan HD di RSKI Surakarta sejak 2012 dan beliau bertanya saya sudah pasang Avesan sebanyak 4 kali apakah suatu saat bisa buat Avesan lagi kemudian bekas Avesan yang sudah ditutup masih ada dari Risa lagi apa yang harus saya lakukan terhadap kasus tersebut terima kasih kemudian kepada Pak Susanto namanya Pak Susanto dan HD di RSUD Wonosari juga dok langkah yang bagus bagaimana kalau bekas suntikan tiap HD yang berpindah-pindah maju-mundur cuma beberapa mili itu kan lama-lama kulit makin menipis apakah harus pindahnya jauh dari tusukan yang lama atau disitu-situ aja tidak apa-apa pindahnya kemudian ini arteri dok dekat Avesan mungkin itu pertanyaannya dokter Antonius oke untuk Pak Yanto bekas pemasangan Avesan apakah bisa masih dipasang lagi kita anjurkan di Surakarta di Solo banyak dokter yang ahli pemasangan Avesan saya anjurkan untuk datang ke dokter tersebut lakukan pemetaan karena dokter itu seperti melihat peta melihat pembuluh darah apa yang tersisa yang masih bisa kita optimalkan jika masih bisa kita optimalkan kita pasti optimalkan sebelum penggunaan Avesgraf karena Avesgraf satu sisi biaya mahal BPJS agak rumit dan mungkin perawatannya agak lebih rumit nah kita gunakan pembuluh darah itu bisa menggunakan dari kaki juga kita pindahkan bisa semuanya bisa tetap kita evaluasi dulu kita lakukan Doppler pemisahan USG kita nilai mana pembuluh darah yang masih tersisa mana yang bisa kita optimalkan mana yang bisa kita bypass itu seperti buat jembatan layang mungkin kalau pernah tahu operasi jantung karena kita BDKB juga kerja di operasi jantung bypass jantung bypass pembuluh darah yang dari kaki dipindahkan ke jantung untuk memberi aliran darah itu juga kita lakukan di bypass di pembuluh darah vaskuler juga tapi tetap kita evaluasi kita ajarkan ke pasien kita edukasi kita informasikan bahwa misalnya di tangan sudah habis apa yang harus dilakukan nanti kita ambil dari kaki kita lakukan bebas jembatan layang bisa semua bisa tinggal ide kreatifnya kita dan pasien mau karena yang kita lakukan itu semua saya izin pasien dan inform medis inform konsen informasinya juga harus diberikan secara total baik buruknya lalu untuk Pak Susanto bekas tusukan nanti kulitnya kering apa gimana kalau nanti mungkin disebutkan bahwa Pak Syed nanti rata-rata kulitnya kering memang dan lebih ke kulitnya seperti serpihan kulitnya banyak sebenarnya bukan kulit yang diper yang harus kita pikirkan tapi yang suatu organ yang lebih di bawah kulitnya di pembuluh darahnya sendiri dengan tusukan yang berpindah-pindah itu menyebabkan pembuluh darah itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya memberi waktu bekas tusukan sebelumnya bekas tusukan kan luka luka itu akan pulih dalam waktu 5-7 hari jadi kalau ditusuk di tempat yang sama berulang kali akan terjadi pertumbuhan jaringan parut jaringan sikatrik yang akan menyebabkan sumbatan pembuluh darah akhirnya tidak awet dengan berpindahnya tusukan seperti yang saya sebutkan seperti ini pasien saya rata-rata 13 tahun paling lama selama saya bekerja di di mungkin itu yang bisa saya informasikan dengan Avisan disini jadi dapat ilmu lagi mungkin ajak teman biar bisa memahami bisa satu kata untuk menata-laksana perawatan Avisan ini dari saya terima kasih terima kasih dokter Antonius atas jawabannya satu pertanyaan lagi dari mungkin Bu Kemala Desi ingin bertanya ya di persilahan Ibu baik dok terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Kemala Desi sebagai praktisi di HD Rumah Sakit Jantung Harapan Kita saya ingin bertanya kepada dokter Antonius dan dokter Astrid untuk dokter Antonius selain dari upaya memindahkan area penusukan upaya pencegahan terjadinya trombosis dan pada ekstremitas sepanjang avesian itu apa saja yang bisa kita upayakan kemudian untuk dokter Astrid memang suatu tantangan bagi kami hemodialisis dengan masalah kardiofaskular ini adalah terjadinya hipotensi pada pasien-pasien kami nah dari literatur yang saya baca salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hipotensi itu adalah dengan menggunakan lower dialisat atau menurunkan suhu dialisat nah banyak penelitian yang menyatakan bahwa tindakan itu efektif begitu dok tetapi hal ini jarang sekali digunakan di unit-unit HD di Indonesia kira-kira yang menjadi kendalanya apa ya dok kalau kita lihat kan aplikasinya sangat mudah dan risikonya sangat minimal seperti itu barangkali itu saja terima kasih atas kesempatannya selamat siang oke terima kasih kepada bu mungkin bisa dijawab dari dokter Antonis dulu dok ya salam kenal bu kemala praktisi HD ya di harapan kita kalau di harapan kita di pusat sih saya sarankan bu Budesi minta WSG bu di sana di sana kan ada bagian vaskuler juga bisa belajar tombolologi juga jadi waktu tidak hanya titik penusukan tapi bagaimana menusuknya pas dengan pas itu dengan guiding dengan petunjuk cara menusuknya bisa pas di tengah-tengah itu yang seperti saya kasih gambar di sini yang saya tayangkan itu dengan titik yang tepat itu membantu kehidupan pasien untuk kemudian hari tidak hanya titik tusuk hanya tapi bagaimana jarumnya itu tetap stabil di sana setelah waktu HD juga dibebat biar gak goyang-goyang seperti titik yang saya kasih dua tempat hitam-hitam ini gambaran WSG dimana titiknya pas di tengah dan itu sangat membantu pesan saya saya selalu omong ke pasien saya yang di Semarang yang dekat dengan saya diskusi dengan saya saya dulu bukan mau promosi gimana tapi ada tempat tempat yang menjual bola kecil saya sebut nama ya maaf nih Miniso disana itu dengan 19.900 saja dapat dua bola yang bisa diperas-peras seperti itu bukan bola yang bentuk jarum duri-duri itu sakit cari yang bulat aja diperas-peras seperti itu seperti ngeremas-nemas tetapi bukan seperti pegangan yang buat orang nge-gym buat bikin tangannya kuat bukan bola aja bola aja dibuat remas-remas atau bola tenis dipotong jadi dua tapi lebih ringan kalau itu kalau saran-sara model bola karet tapi yang ada isinya jadi ada jeli silikon disana jadi waktu dipros lumayan itu sambil neken-neken nanti lama-lama pembedaranya jadi awet dari saya itu Bu Kamala Baik dok terima kasih mungkin dari dokter Astrid bisa lanjutkan di persilapan terima kasih Bu Kamala memang salah satu teknik untuk kita mengatasi hipotensi intradialitik salah satunya adalah menurunkan suhu mesin karena kalau misalnya suhu mesin diterunkan kompensasinya kudu darah akan kosok konfriksi hingga bisa meningkatkan tekanan darah sebenarnya benar bisa dikerjakan udah sih tinggal menyetel mesin ya cuman mungkin sosialisasinya mungkin ya yang belum begitu juga kalau misalnya kayak pasien febri sering ada beberapa yang menganggap itu kontraindikasi tindakan adek padahal adek itu juga salah satunya bisa untuk menurunkan suhu pada pasien gitu kemudian satu juga bisa dengan memberikan profiling natrium pada saat HD itu bisa mengatasi hipotensi tradutik tapi hati-hati akibatnya karena pemberian natrium bisa menimbulkan rasa haus pada pasien sehingga takutnya nanti udah oke tapi HD berikutnya malah naik IDWG-nya karena berat badannya nambah begitu terima kasih Dr. Astrid dan Dr. Antonius bagaimana Bu Kamala baik dok terima kasih atas jawabannya oke baik terima kasih jadi untuk waktu kita sudah di penghujung acara untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab itu nanti akan di kumpulkan dari penitia dan akan dijawab langsung dengan dokternya dan akan dikirimkan melalui Avesa nantinya kemudian saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta webinar mohon mengisi link absensi untuk acara kita hari ini untuk para peserta webinar kita akan masuk ke dokumentasi diharapkan untuk menyalakan kameranya semua bagi peserta webinar yang tidak berhalangan saya ingatkan lagi bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk dokumentasi untuk maaf dokter Grandiando bisa saya bantu untuk mengambil kamera baik para peserta mungkin bisa dibuka sejenak kameranya kita akan sesi dokumentasi efek akan saya hitung untuk halaman pertama kita satu dua tiga baik ada lima halaman ya halaman kedua satu dua tiga halaman ketiga satu dua tiga halaman keempat satu dua tiga halaman terakhir kelima satu dua tiga baik baik terima kasih sebagai penutup acara mungkin dokter Niko ada sedikit closing statement kami persilahkan dokter terima kasih baik terima kasih mas wahyu dokter astrid di samarinda dokter anton di semarang terima kasih atas kesediaannya mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat buat pasien-pasien kita dan tentu masyarakat di seluruh Indonesia jangan kapok-kapok dokter ranton dokter astrid dan bagi para peserta terima kasih sudah berkenan hadir sampai saat terakhir ini nanti kita akan lanjutkan kegiatan vision webinar di topik yang selanjutnya saya yakin topik selanjutnya juga topik yang up to date topik yang memang banyak ditanyakan oleh masyarakat dan pemerhati akses dan juga kesehatan ginjal tetap ikuti informasi di instagram mafizan indonesia mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Niko terima kasih terima kasih dokter Anton dokter Astrid dan juga dokter Grandiano terima kasih terima kasih para peserta Pak Wahyu Pak Dr. Mikul semoga bermanfaat walaikumsalam terima kasih materinya kita bisa dapat gimana ya caranya bagus banget alhamdulillah ya nanti kita akan share ya yaudah kalau gitu aku nanti minta sama Kak Wahyu juga boleh ya siap terima kasih makasih sama-sama ya minta juga kiriman videonya yang hari ini bagus baik recording recording stopped recording in progress oh ya oh ya mungkin untuk informasi tempat praktik dokter Anton ya mohon izin dokter Anton adalah spesialis BTKV ya ya di rumah sakit Telukoreja ya rumah sakit Kim Batang dan rumah sakit Sukiyo Pranoto Semarang terima kasih dokter Anton mas Wahyu terima kasih banyak dokter Rian Dio dokter Antonis dokter Niko dan sebu dan bapak sekalian saya mohon izin ya terima kasih dokter Astrid Assalamualaikum 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 Baik, terima kasih para peserta webinar, selamat beristirahat dan sampai berjumpa kembali di episode webinar Avisan Indonesia berikutnya. Terima kasih.